Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Ucoding Media pada seri belajar kode igniter 4. Pada video sebelumnya kita sudah berhasilnya membuat tabel kontaks yang berhlasi dengan tabel groups dengan menggunakan migration dari CI4. Nah teman-teman, sebelum crew data, saya mau menambahkan data dummy atau data fake ke dalam tabel kontaks secara otomatis dengan menggunakan faker. Jadi kita pakai library yang bernama faker. Nah di dokumentasi dari CI4, di bagian managing databases, kemudian di database seeding, kita cari bagian using faker. Di sini sudah ada ya, nah di sini faker library, jadi dia pakainya library ini. Kita bisa install lewat composer, sudah ada juga di sini perintahnya. Nah ini kita copy, kita pastikan ke terminal, yang tab baru, kemudian pastikan komputer teman-teman sudah terinstall dengan composer ya. Tentunya kalau mengikuti tutorial ini dari awal sudah terinstall composer, dan pastikan komputer terkonek dengan internet ya, karena kita akan melakukan proses download library faker ini. Setelah kita pastikan, kita enter saja, dan tunggu sampai proses download selesai. Terima kasih. Nah kalau sudah berhenti lagi. Seperti ini, ini artinya sudah selesai ya, proses download dan juga install library-nya. Nanti di composer JSON, di bagian require dev, di sini ada tambahan yang faker. Awalnya tadi nggak ada ya. Nah saya ulangi lagi ya, apa sih fungsi dari faker ini, jadi dia bisa mengenerate data-data dummy secara acak ya teman-teman. Jadi ini berfungsi ketika kita mau testing data, untuk butuh banyak data itu nggak perlu insert satu-satu datanya. Jadi cukup menggunakan faker, bisa dilooping juga. Kemudian data kita sudah terisi dengan data-data acak, dia bisa ada nama, ada email, ada alamat, dan lain sebagainya. Nah khusus untuk CI4, di sini setelah instalasi dijelaskan, faker generator itu tersedia di main shader class, dan bisa diakses di semua shield shadernya. Kita menggunakannya static method, faker seperti ini ya, kita coba saja. Sebelum itu, kita kan mau pakai di shader ya, kita bikin dulu shadernya, jika lupa bisa cek di CLI, generators, di sini ada yang make shader, php make shader kemudian nama shadernya. Nah di sini bisa saja seperti ini, kontak, dan di sini bisa seperti ini, php spark make tick 2 shader kemudian nama shadernya. Nah nanti dia akan kelasnya sesuai dengan namanya teman-teman, atau kita bisa sesuaikan dengan yang user, di kasih shader kita hapus dulu aja. Di sini kita bikin lagi namanya kontak shader. Nah seperti ini, dia terbuat baru, di sini juga ada kontak shader. Kalau kita sebelumnya bikin yang user shader ya, di sini yang kontak shader. Untuk nama ini terserah. Nah tadi, kita bisa jalankan static faker. Kita bisa menggunakan model, atau kita bisa juga menggunakan query builder. Nah kita mau pakai query builder dulu ya, karena kita belum bikin model. Kita bikin modelnya nanti kalau sudah proses crude data. Jadi cek aja di bagian gawe. Nah di sini. Kita buka lagi yang kontak shader. Di sini kita mau insert ke tabel kontaks. Variable data array-nya ini, kemudian ini yang kiri field-nya, yang kanan isinya. Karena ID kontak ini primary key dan auto-inscrement, maka tidak perlu di-insert. Dia akan otomatis auto-inscrement ke atas ya, angka. Kita mulai dari name kontak, sampai ID group. Kalau mau ditambahkan yang bagian created-nya juga boleh. Oke, name kontak, name alias, phone. Nah di sini caranya kita pakai static faker, kemudian apa gitu ya. Di sini coba kita buka aja dokumentasi dari faker. Di sini bagian available for matters, di sini ada semua ya. Ada gender, kemudian ada name. Ada banyak ya. Nah kita semisal pakai yang name. Kemudian di sini juga ada address. Kemudian juga ada phone number. Kemudian ada email. Nah kita coba pakai yang ini. Nah ada email ya. Nah kita coba pakai yang ini. Name alias kita kosongin aja. Karena dia boleh null ya. Untuk name alias ini boleh null. Sebenarnya selain name kontak boleh null ya. Cuma name alias kita nggak usah isi. Yang lainnya kita isi. Jangan lupa id group juga. Di sini kita bisa kasih default aja. Di sini id groupnya semisal 5 ya. Id 5. Atau 6 inilah. Teman kerja ya. 6. 6. Sampai jumpa. kita coba dulu seperti ini apakah bisa kita jalankan php spark di b.2 seed kemudian nama seedernya nah disini seeded artinya berhasil kita cek aja nah disini berhasil ya teman-teman tambah satu data jadi yang diisi tadi bagian name kemudian phone kemudian email kemudian address ini coba kita ganti free email terus kita bisa juga tambahkan bagian creatednya ya created add kita bisa kasih dari ci4 itu untuk bagian time now i18n jadi kita penggunaan dari static fakernya sudah berhasil ya dari ci4 bisa ditaruh di atasnya class use kemudian new time now atau bisa langsung pemanggilan seperti ini namespacenya kemudian now kita coba lagi php spark db seed kemudian contact seeder nah disini tambah satu data lagi dan disini emailnya sudah gratis ya gratis artinya add di belakangnya itu pakai email-email gratis bukan pakai domain tld kemudian disini created add juga sudah bertambah ya time now nah tetapi disini datanya itu data orang luar ya teman-teman disini namanya luar kemudian phone-nya luar alamatnya juga luar kita pengennya ini data-data dummy dari Indonesia saja nih bagaimana caranya nah kita bisa pakai ini aja langsung vaker factory create kemudian kasih local id nah disini teman-teman untuk localization jadi kita pakai ini aja vaker factory create kemudian Indonesia kalau Indonesia itu tadi ini ya id strip id yang depan kecil yang belakang besar kita coba saja kita pakai yang ini aja kita bisa juga looping nanti kalau kita menggunakan ini berarti tidak pakai static lagi ya kita ganti di dalamnya menjadi id underscore id kecil kemudian besar kemudian karena kita sudah diklarisan variable vaker maka disini kita ganti variable semuanya yang static tadi ganti variable jadi variable vaker name seperti ini sekarang kita coba lagi oh ada error nih oh iya disini app database seeds vaker factory not found biar dia bisa membaca namespace nya bagaimana disini kita kasih backslash ya jadi disini kan pakai include auto load ya jadi kita ini sudah otomatis di load dari vendor nya maka kita tambahkan backslash seperti ini kita coba lagi masih ada error teman-teman function name must be a string oh sorry ini belum kita ganti sorry 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 masih typo jadi kalau variable langsung seperti ini ya tidak pakai function nah disini kita berhasil tambahkan kita cek lagi di database nya nah disini sudah bertambah satu data disini namanya orang Indonesia disini juga phone nya Indonesia disini juga email nya Indonesia alamatnya juga Indonesia pontianak kepri ya kita coba lagi tambahkan lagi berhasil kita refresh lagi menambahkan satu data lagi namanya Indonesia formatnya Indonesia semua nah biar kita enggak nambahkannya satu-satu bagaimana caranya kita bisa taruh di dalam looping ya teman-teman bagaimana caranya tinggal di dalamnya ini kita taruh aja di dalam looping kita bisa pakai apa terserah semisal saya mau pakai for untuk looping nya kita rapikan nah nah semisal datanya dimulai dari 1 i nya kemudian jika i itu kurang dari sama dengan 20 di i di plus plus berarti di looping 20 kali ya teman-teman jadi di sini ada 4 data kita looping 10 aja deh 10 dulu harusnya di sini nanti menjadi 14 data ya kita coba php spark debesit contact seeder berhasil kita refresh di sini menjadi 14 data sudah tambah 10 data tambahan baru menggunakan faker artinya kita sudah berhasil ya nah di sini tinggal 10 nya ini diganti sesuai keinginan teman-teman bisa 20 50 bahkan 100 dan 1000 sebenarnya untuk penggunaan faker ini gak harus lewat seeder teman-teman ini bisa lewat seeder atau bisa juga lewat metode biasa ini contoh aja ya semisal di bagian kontak di index untuk return view nya saya komen dulu saya mau panggil di sini nih gimana caranya gitu ya terserah mau di dalamnya looping atau enggak semisal enggak nih cuma insert satu aja kita juga bisa taruh di sini langsung jangan lupa panggil bagian faker nya nah seperti ini ya kalau enggak lewat seeder atau lewat metode gimana cara panggilnya berarti tinggal di refresh di sini aja nah ini ada error kenapa karena db nya enggak ada kita perlu this db kita cek aja di base controller disini ya db connect ini itu variable db seperti ini dan disini diganti variable db kita coba seperti ini kita refresh lagi nah disini kosong artinya berhasil kita cek lagi hasilnya 14 data kita refresh menjadi tambah 1 jadi 15 data jadi faker ini bisa digunakan dimana aja bisa di seeder atau di function atau di cli dan sebagainya ini cuma contoh saja teman-teman kalau kita mau pakai faker di dalamnya function atau method dan juga disini gak harus pakai query builder bisa juga sesuai contoh yang didokumentasi menggunakan model mungkin next ya kita bisa coba implementasi kita kembalikan lagi aja karena kita sudah bikin di bagian seeder kontak seeder disini sudah kita looping ya oke cukup sekian untuk implementasi faker di code igniter 4 semoga cukup jelas jika kurang jelas bisa ulang lagi video ini jika mungkin ada kedala dalam mengikuti tutorial ini bisa diskusi di grup telegram at ucoding id jangan lupa untuk subscribe dan share terima kasih banyak sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya happy coding selanjutnya Terima kasih telah menonton